Halo semuanya, kali ini kita berdua mau ke Resto Genbu di Kelabagading. Yuk ikutin kita. Ya, sekarang kita udah sampai nih di Resto-nya. Yuk kita masuk yuk. Sekarang saya lagi dengan Sandy, ini partner kita yang sangat ngerti mengenai makanan favorit di sini. Ya, gimana Sen? Gimana Sen? Jadi kita kira-kira spesialis kaksu, spesialis ton kaksu, pok kaksu. Nah, yang paling spesial dari restoran kita itu, kita the only one yang baru buat di Indonesia. Itu kita ada kuro buta dari Kagoshima, pok babi hitam dari Kagoshima Jepang, terus kita buat kaksu. Itu di ternak di Jepangnya dia makannya ubi manis, jadi dari dagingnya itu dia ada rasa sweetnessnya dari si makannya, kayak gitu. Untuk yang lain, menu-menu yang lain yang favorit di sini? Ya, selain itu, ya. Selain itu, kita ada berbagai pilihan pok lainnya, tapi kalau yang nggak mau makan pok, kita juga ada beef di sini. Pilihan beef kita beragam, dari yang paling premium kita ada F5, F5 Onihime, ini sapi perawan. Nampingnya F5, dan dia perawan dari prefektur Siga. Kemudian kita ada Australian Wagyu MB9, bagian Oyster Blast, dan kemudian kita ada Australian Black Angus juga untuk yang beef-nya. Kemudian kita juga ada varian lainnya, seperti Unagi, ada Udang, Ebifurai, Oyster, dan lain-lain. Kita lihat juga ke sana tamu-tamu, apa sih komentarnya ya untuk restaurant ini. Halo Pak, selamat siang. Ya, semuanya. Ya, gimana? Bagaimana? Makanannya siang ini. Ini makanannya enak. Apalagi ini nih? Ini mungkin salatu di bahasa dial, ya? Salatu-salatu andalannya di sini. Rispy, katsu ya? Ya, ini katsu. Terus dia punya sambal, ini menu, ini punya sausnya. Sausnya, ini nih. Wah, itu pering pasta. Cocok ya? Ya, udah gitu wangi ya ini. Wangi ya, betul. Dia punya, apa sih? Unik-unik, dia punya penyajian yang unik. Kajiannya. Kajiannya. Membuat jadi wanginya tuh. Ini enak. Dia punya pasta, maksudnya kasih ini enak banget. Iya. Oke, ini juga ada yang saus salat. Saya suka yang ini nih. Yang kan? Ini nih. Oh, yang itu ya? Iya, kayak ada yang pedes-pedesnya. Pedes-pedesnya, asum-asum. Masum-asum juga enak. Enak. Segar. Mas kalau kita siang ini tuh pas. Pas. Awas udara panas-panas begini ya? Cocok ya. Oke, tempat-tempatnya juga unik. Hehehe. Baik-baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Sekarang kita lagi di ruangan VIP. Ya, kita ada tiga ruangan VIP-nya dan setiap ruangan bisa delapan orang. Tapi kalau mau dibuka bisa jadi 16 atau ini di sini juga ada skatnya, jadi kita bisa bagi dua nih. Jadi ini skatnya, jadi kalau bisa dipergunakan untuk meeting, terus arisan ya, reoni, jadi kita bisa gabungin 8, 16, atau sampai 24. Tentu fungsinya. Ya, sebetulnya fungsinya untuk ruangan ini sebetulnya penamaan itu ya, untuk bulan, bintang, atau matahari sebetulnya karena untuk pembedaan aja. Jadi pada saat mungkin ada meeting di satu ruangan, biasanya mungkin di ruangan bintang, tapi dalam bahasa Jepang. Semuanya dalam tulisan Jepang sih. Betul sekali, tapi sebetulnya kalau dekor sih hampir sama semua, hanya perbedaan di namanya saja. Yuk, kita lanjut ke ruangan lainnya. Ruangan lain yuk. Ya, sampai di sini, apa namanya, tour kita hari ini di Restoran Genbu, Raba Gading. Ya, untuk teman-teman semua ditunggu loh kedatangannya untuk cobain tadi menu spesialnya Katsu Premium. Enak. Bye-bye.